Siren Season 3 Episode yang keempat Kala itu Mermaid Cammy menyerang Brian hingga dia terluka parah. Dr. Lina berusaha untuk memberikan pertolongan pertama kepadanya. Tapi saat Sander memeriksa denyut nadinya, ternyata Brian sudah meninggal dan nggak bisa diselamatkan. Sander sangat kesal dan berkata kepada Mermaid Cammy bahwa dia harus mengendalikan emosinya itu. Namun Cammy bilang bahwa dia hanya berusaha untuk melindungi bayi itu. Kemudian Dr. Lina menyarankan agar mereka harus segera keluar dari sana sebelum yang lain mengetahuinya. Mermaid Rin pun bertanya siapa yang Dr. Lina maksud. Dr. Lina berkata bahwa pengikutnya menginginkan bayi berdarah murni untuk mereka sembah. Dia lantas menyuruh mereka semua untuk membawa Meredith ke tempat yang lebih aman. Di tempat lainnya, tepatnya di lautan yang luas, koloni mermaid dia mulai menyerang koloni mermaid lainnya. Sedangkan di tempat lainnya juga Ben sedang meneliti darahnya setelah dia menyuntikkan sel induk Mermaid Rin ke dalam tubuhnya. Tak berselang lama, Ben mendapat telpon dari Maddy. Maddy memberitahu Ben soal perempuan yang bernama Meredith yang pernah mereka temui saat di peternakan. Wanita itu hamil dengan bayinya Mermaid Rin ucap Maddy kepadanya. Saking terkejutnya, Ben sampai terluka terkena pecahan kaca. Kemudian Ben bilang bahwa dia akan segera pergi ke tempatnya Maddy. Kini Mermaid Rin membantu Dr. Lina untuk merawat Meredith. Namun di sana ada Mermaid Kami yang sepertinya membuat Dr. Lina takut. Mermaid Rin meyakinkan Dr. Lina bahwa Mermaid Kami berpelilaku seperti itu hanya karena dia ingin menjaga Meredith dan bayi yang ada di dalam kandungannya itu. Ketika Dr. Lina hendak memberikan suntikan kepada Meredith, Meredith sepertinya kesekitan. Sehingga untuk menenangkan Meredith dan bayi yang ada di dalam kandungannya itu, Mermaid Rin mulai bernyanyi. Suara nyanyiannya itu terdengar sangat merdu dan menenangkan hati. Tak lama kemudian, Ben datang dan memeriksa keadaannya Meredith. Mermaid Rin bilang bahwa bayinya berbeda dengan bayi manusia. Bayi itu berkembang dengan sangat cepat. Mermaid Rin sangat yakin sebentar lagi bayi itu akan segera lahir. Di tempat lainnya, Sander dan nyonya Helen membawa tubuh Brian ke peternakan. Sesampanya di sana, Beth berkata bahwa dia nggak menyangka bahwa Brian sangat menginginkan untuk membawa darah murni ke dunia ini. Kembali ke rumah Maddy, Ben dan yang lainnya sedang sibuk menyiapkan air es untuk Meredith berendam karena suhu tubuh Meredith mulai panas kembali. Ketika Ben sedang di kamar mandi menyiapkan airnya, dia memeriksa luka yang ada di tangannya itu. Tapi alangkah terkejutnya Ben saat melihat luka itu sudah sembuh. Sepertinya Meredith akan segera melahirkan, tapi tubuhnya masih belum bisa beradaptasi. Dia nggak bisa melahirkan dengan cara normal. Maka dari itu, mereka harus melakukan operasi cesar untuk membantu kelahiran bayinya tersebut. Namun, mereka harus segera membawanya ke peternakan karena di sana ada perlengkapan yang dokter Lina butuhkan. Sebenarnya, Maddy ragu soal itu karena dia takut pengikut Brian akan mencari Meredith sampai ke sana. Namun, Beth bilang bahwa Mermetrin dan Kemi nggak akan membiarkan siapapun mendekati Meredith ataupun bayi yang ada di dalam kandungannya itu. Ketika Nyonya Helen sedang bersama dengan Meredith di upacara pemakaian Brian, dia mendapat telpon bahwa Mermetrin dan yang lainnya sedang membawa Meredith ke peternakan untuk melakukan proses persalinan. Setelah mendapat kabar tersebut, Nyonya Helen dan Beth mulai mempersiapkan semuanya. Sesampainya di sana, dokter Lina akan dibantu Ben dalam melakukan operasi. Namun, sebelum operasi itu dilakukan, Meredith mulai berteriak kesakitan. Sepertinya, dia akan melahirkan bayinya itu dengan cara normal. Kini, mereka pun mulai membantu Meredith. Sampai akhirnya, bayi itu pun lahir. Mermetrin dan yang lainnya sangat senang. Bayi itu lahir dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan, bayi itu sangat cantik seperti ibunya, yaitu Mermetrin. Namun, sayangnya Meredith nggak bisa bertahan. Dia meninggal beberapa saat setelah melahirkan bayi Mermet itu. Mermetrin dan yang lainnya terlihat sangat sedih. Untuk mengenang jasanya, Mermetrin menyuruh Kemi untuk memakamkan Meredith dengan cara suku Mermet. Setelah semuanya beres, Ben dan Maddy melihat keadaan bayinya Mermetrin. Saat itu, Maddy mendengar suara yang dikeluarkan oleh bayi tersebut. Mermetrin pun memeriksanya dan ternyata itu adalah suara dari napas bayinya. Mermetrin pikir jika ada yang salah dengan kondisi bayinya tersebut. Bayi itu harus segera dimasukkan ke dalam air laut. Kini Ben dan Maddy mengantarkan Mermetrin sampai ke tepi pantai. Sesampainya di sana, Mermetrin dan bayinya mulai masuk ke dalam laut. Rin pun mulai berubah menjadi mermet. Begitupun juga dengan bayinya tersebut. Sayangnya, kondisi di lautan sedang nggak baik-baik saja. Mermetria mulai menyerang para mermet lainnya. Bahkan, dia sudah menyiapkan para pasukannya untuk berperang. Sedangkan Mermetrin masih asik berenang dengan bayinya itu. Gimana? Hakin seru kan kisahnya? Saksikan terus ya kelanjutannya hanya di serial film Siren Season ketiga. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga ya. Biar kami bisa semangat terus bikin videonya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.